Sejahtera Allah yang melampaui segala akar dan pikiran manusia Itulah yang melihara hati dan pikiran saudara-saudara Dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Sama kita Amin Jumat yang dikasih Tuhan Dan berasukacita dari kita dari firman Tuhan Terduris dalam Injil Yohanes Pasal 15 Ayat 9 sampai dengan ayat-ayat ke-17 Yohanes 15 Ayat 9 sampai dengan ke-17 Saya akan bacakan bagi Iba Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu Tinggal di dalam kasihku itu Jika kamu menurut di perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menurut di perintahku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu aku katakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu mencari penuh Inilah perintahku Aku tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahkan kepadamu Segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan mengasihikan buah Dan buah itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama ku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang Akannya melayu Demikian Timah Tuhan Bapak dan Ibu Saudara-saudari yang terkasih Bila kita amati Dengan termahin jenis Yohanes ini Yohanes banyak sekali mencapat Tentang sikap Yesus Yang mengakrabkan diri Kepada para penipu Terlebih Sesahat sebelum Yesus Menghadapi kematian Itu bisa kita lihat Mulai dari pasal 13 Sampai dengan pasal 17 Yesus itu sangat dekat sekali Kepada para penipu Bahkan begitu dekatnya Dalam keatangan itu Tuhan Yesus Meneguhkan hati para murid Ada kecangan bimbang Tapi tetap kuat Sebagai penipu Kristus Di dalam keatangan Yesus kepada murid-muridnya Dia mau menunjukkan Supaya mereka tetap kuat Tetap teguh Sebagai penipu Kristus Ada kelahan Jika Yesus meninggalkan mereka Meninggalkan persebutuhan mereka Di dunia ini secara fisik Secara jasmani Maka mereka tak kuat Tetap meneladami Apa yang pernah dilakukan Yesus Bersama mengikuti Selama dunia Jemaat yang dikasih di dunia ini Itulah yang mau kita lihat Dari Mas Kodwa ini Yesus mengajarkan Sebagai penipu Kristus Sebagai orang percaya Hidup Hidup Di dalam kasih Oleh karena itu Ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Dari nasib Pada kodwa Minggu ini Yang pertama Hidup Di dalam kasih Amin Jatina Betapa seringnya kita mendengar Kata-kata kasih ini Bahkan Kalau kita hitung-hitung Mata kata-kata yang sering terucap Dari buduk kita Adalah Kata-kata kasih Apalagi Dalam kehidupan bergerja Kalau gitu Kita datang kegerja Mata kata-kata kita Akan kita sesuaikan Kita Dipakobat Tuholong Tuhasih Kalau gitu Kita mengikuti Kegiatan-kegiatan Berjauhi Maka kita akan Memhasilkan Banyak Ucapan-ucapan Kata-kata kasih Banyak sekali kita dengar Dan kita temukan Kata-kata kasih ini Namun kita harus Berhati-hati Amin dan minat Agar tetap Menjaga Iman Menjaga Kasih Agar Kasih kita Yang keluar dari Buduk kita Itu tidak menjadi Barang keberadaan Yang harganya Murah Kita harus hati-hati Saya bukan Mengatakan Kita tidak bisa Mengatakan Kasih Saya tidak Mengatakan Kita sahabat Lebih sering Mengucapkan Kata-kata kasih Tetapi Demani menjaga Kita Menjaga iman kita Menjaga Nanti kita Pada setiap Ucapan-uncapan Kasih itu Tidak Hanya Barang keberadaan Saja Hanya Operangan Saja Atau Hanya Manis Di murud Saja Atau Di bibit Saja Jangan Menjadi Kasih itu Menjadi Harga murah Bahkan bisa Anjong Harganya Tidak ada Minimnya Lagi Kalau kita Tidak hati-hati Memang Maka Harga Kasih Dengan Harga Kebutuhan Pokok Di channel Sekarang Ini bisa Tidak sebanding Atau Bahkan Berbanding Terbalik Bisa Kebutuhan Pokok Semakin Mahal Kebutuhan Pokok Kita Kehidupan Sekali-kali Maka Harga Kasih Bisa Turun Karena Orang Hidup Egois Menentikan Diri Sendiri Bahkan Harga Selesai Bahkan Harga Selesai Tidak Harga Kasih Itu Semakin Murah Hanya Dicara Saja Tetapi Dalam Tindakan Bukit Mata Sekali Sulit Didapatkan Mengapa Akibat Sulitnya Memenuhi Kebutuhan Tokok Maka Banyak Orang Yang Menentikan Diri Sendiri Untuk Mencukupi Kebutuhan Sendiri Sementara Banyak Orang Karena Sulitan Ekonomi Mengharapkan Uluran Kasih Yang Bukan Mengharapkan Ucahan Kasih Tetapi Tindakan Kasih Uluran Kasih Justru Di saat Banyak Orang Mengutupkan Kasih Disana Kasih Ibu Tidak Berarti Apa-apa Karena Hanya Sebabas Ucapan Tanpa Makna Tanpa Tindakan Yohanes Yohanes Menuliskan Dalam Surat Pasal 3 18 Di Epis Ketita Tadi Satu Yohanes 3 18 Dikatakan Seperti Mari Mari Tapi kita perhatikan Yohanes mengundang-undang antara perbuatan dan perutara Dia tidak mengatakan kasih itu harus berbuatan Dia tidak berhenti sampai di sana Tetapi kasih itu harus berbuatan Tetapi itu tidak harus benar Kenapa aman dengan kita? Sebab ada kasih dalam perbuatan Tetapi tidak benar Ada kasih dalam perbuatan Dan masih tindakan Tapi salah Tidak benar Itu makanya Yohanes mengatakan Berbuatan, bertindaklah Memujudkan kasih Tetapi benarlah Siapa kebenaran? Allah Apa artinya? Berbuatlah sesuai dengan benar Allah Ini mau memingkirkan kita Atau memisahkan kita Mengantisipasi Adalah kita tidak melakukan kasih Tetapi mengharapkan balas jasa Mengharapkan panggir Mengharapkan sesuatu Mengharapkan ibadah Tetapi Kasih dalam perbuatan dan kebenaran Itu adalah Kasih Yang sifatnya agrafik Tanpa bersyarah Ini yang dikatakan oleh Yohanes Ketika yang dikasihi Nah ini masalahnya Ini bagiannya Kalau kasih itu hanya sebatas perbuatan Tanpa perbenaran Sebab ketika yang dikasihi Yang kita kasihi Tidak membalaskan sesuatu kepada kita Bahkan sebagai manusia kita bisa bersimpun Marah Bahkan kita bisa menarik Apa yang sudah diberikan Kepada seseorang Bahkan pernah terjadi Diberikan kepada gereja Tersinggung Sakit hati Tarik dari gereja Itu terjadi Itu yang Dalam kehidupan Begereja ini Yohanes Mengantisipasi Agar kita Sebagai kehidupan Kristus Tidak mengasihi Dengan perbuatan Tetapi Salah Tetapi Pada sebenarnya Bahkan Orang yang Tidak mengharapkan Tidak menerima bahas Yang baik tadi Dia bisa berkira Jangan Bahkan semakin jalan Orang muda pernah mendengar Cinta ditolak Itu pun bertindak Kasih Tidak ditolak Kok Yohanes Tidak Bertindak jalan Itu tidak berlaku bagi orang percaya Bagi orang percaya Mengasihi Haruslah dalam perbuatan Dan kebenaran Artinya apa Perbuatan kasih Tindakan kasih itu Harus benar Sesuai dengan Standar Allah Bukan standar manusia Bukan standar kita Aku kasihi kamu Tetapi Telah Kamu kasihi aku Tidak Memang Riko sudah masih sulit-sulit Tidak Tetapi itu masih Standar kita Standar Allah Meskipun Engkau Begitu Kepadaku Menangkap dia Menangkap dia Kita menyangkap dia Kemudian Petrus Bahkan kita Menjalinkan dia Tetapi begitu Dia bersalin Apa yang dikatakan Yesus Ya Bapak Ambulan mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka buat Yesus Menangkapi kita Meskipun Engkau Membunuhi aku Menangkap aku Membunuh aku Bahkan aku mati Karena kamu Tetapi aku tetap Mengasihi aku Respondi Tidak Apa yang mereka Tidak 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 Orang lemah Yang tidak berdaya Tidak 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 Tetapi Begitu Kita Memperlakukan Tidak Tidak Meskipun Engkau Tidak Bisa Membalaskan Apapun Kepadaku Tetapi Aku Tetap Membunuh Engkau Mengasihi Tidak Maka Tuhan Akan Bersyuk Tidak Bila Tidak Ambilan Yesus Tidak Tinggal Dalam Kasihku Peran Yang tinggal Dalam Kasih Yesus Adalah Mereka Yang menuruti Perintah Yesus Dalam Kati Ini Kasih Itu Tidak Tidak Asal Kasih Tidak Kasih Yang Dikeberdaki Oleh Dunia Tetapi Kasih Yang Dikeberdaki Allah Yesus Berkata Seperti Aku Menuruti Perintah Bapakku Demikian Kamu Menuruti Perintah Perintah Dan Perintah Lagi-lagi Yesus Menarakan Memperlakukan Melakukan Perintah Dan Perintah Yesus Itu Standarnya Allah Standar Tuhan Jangan Standar Tuhan Yesus Menuruti Perintah Bapakku Bahkan Aku Sampai Mati Begitulah Engkau Menuruti Perintah Kupakan Habi Terhadap Aku Lagi-lagi Standar Allah Yang Ditawarkan Doi Yesus Kamu Lagi-lagi Sebenarnya Ucapkan Yesus Ini Sangat Teras Dan Keras Meskipun Disampaikan Dengan Kebun Tetapi Sangat Keras Yesus Yesus Menuruti Perintah Yesus Ditubuhkan Kalau Sesuai Dengan Kebutuhanku Kebunyanku Kebunyanku Tetapi Apa Seperti Aku Menuruti Kebunyanku Sakit Sekali Kebunyanku Bapak Itu Terhadap Yesus Sampai-sampai Yesus Mengatakan Dia Bapak Kalau Boleh Ambil Calak Ini Daripadaku Bukan Artinya Kalau Boleh Bapak Jangan Aku Mati Tetapi Kebunyanku Menuruti Bapak Begitulah Kita Tuhan Kalau Boleh Hilangkan Kenderitaan Dari Dibu Itu Kalau Boleh Tuhan Jangan Aku Sampai Menderita Tetapi Akhirnya Itu Yang Bukti Tetapi Jangan Kebunyanku Kebunyanku Terjadi Kebunyanku Sudah Kebunyanku Sudah Terbukti Yesus Mendapatkan Makkot Kedidipan Dulu Sebelah Dari Kemulian Segala Muduk Makan Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Sama Segala Muduk Bergelut Untuk Menyebab Dia Kemulian Yang Begitulah Yang akan Dikerima Kaya Orang Yang Tata Berita Yesus Sebagai Tanda Kasih Tinggal Di Dalam Yesus Sebenarnya Sebenarnya Bapak Dan Yesus Tidak Mengharapkan Baras Sejasa Dari Kita Tetapi Kasih Yesus Kasih Yang Murdi Kasih Agami Tanpa Siapa Kasih Yang Tulus Seperti Kasih Bapak Kepada Kita Seperti Kasih Yesus Kepada Masalah Sabah Menanggu Segama Sesuatu Inilah Yang Pernah Disaksikan Di Hidup Di Klas 1 Korintus 13 Ayat Apa Itu Kasih Mari Kita Baca Kalau Sumpah Disini Mari Kita Baca Kalau Tidak Sumpah Kita Baca 1 Korintus 3 Ayat 4 Kasih Itu Adalah Ini 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 Bahkan Di Awali Dari Pertama Saya Baca Bagi Kita Di Awal Pertama Seperti Tanpa Kasih Sebenarnya Tidak Ada Apakah Kita Dia Mengatakan Seperti Sekalipun Aku Dapat Berkatakan Dengan Suara Semua Bahasa Manusia Dan Bahasa Mereka Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Dengan Gok Yang Berkumanda Dan Jalan Yang Bergerinci Sekalipun Aku Mempunyai Kanunia Untuk Bermuat Dan Aku Mengetahui Segala Rahasia Dan Memiliki Seluruh Pengelahuan Dan Sekalipun Aku Memiliki Iman Yang Sempurna Untuk Memindahkan Gunung Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Aku Sama Sekali Tidak Berguna Dan Sekalipun Aku Membagi-bagikan Segala Sesuatu Yang Adapadaku Bahkan Menyerahkan Tubuhku Untuk Dibatar Tetapi Jika Aku Tidak Mempunyai Kasih Sedikit Pun Tidak Ada Bayarnya Baginda Begitu Besarnya Kasih Dan Manfaatnya Kasih Bahkan Di ayat Keraju Masa Dini Ayat 13 Demikian Tidak Tidak Dini Yaitu Iman Pengharapan Dan Kasih Dan Yang Paling Besarnya Antaranya Ialah Kasih Begitu Besarnya Kasih Dini Dan Begitu Sangat Menentukannya Kepada Masa Depan kita Sampai-sampai Yesus Juga Mengingkaskan Semua Hukum Taurat Dan Kita Para Nabi Itu Melalui Dua Hukum Kasih Dini Tuhan Halamu Kasih Dini Sesam Manusia Itulah Semua Capuan Seluruh Hukum Taurat Dan Kita Para Nabi Lebih Betimu Yang Dini Masih Itu Tetapi Banyak Orang Membuat Harga Kasih Menjadikan Jawab Karena Merekinan Rasul Fokus Berkata Berkata Benar Sebenar Mati Seperti Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia Tidak Kasih Berbuat Bagi Tuhan Jangan Melihat Manusianya Kalau Kita Melihat Manusianya Tidak Membalas Kita Bisa Malah Terus Ninggu Tetapi Apapun Yang Kita Berikan Dia Tidak Resul Dengan Baik Tetapi Kita Perahami Itu Untuk Itu Pesan Yang Pertama Apa Yang Pesan Yang Kedua Yesus Memenuhi Kita Dengan Suka Citanya Siapakah Orang Yang Paling Bersuka Cita Pada Jaman Yesus Tentulah Yesus Sebagai Manusia Sebab Dia Anak Bapak Di Sokta Anak Awal Alasan Terkenal Kepadanya Jadi Langit Sokata Inilah Anak Yang Kepasih Kepadanya Aku Berkenal Saudara Saudara Kalau Kita Berkenal Di Hadapan Atas Kita Sudah Bangga Sekali Kalau Bos Kita Berkenal Kepada Kita Sifat Kita Begitu Senang Begitu Bangkanya Kita Menjadi Orang Terdekat Orang Yang Terkorok Begitu Senang Bagaimana Bila Yesus Berkenal Kepada Kita Bagaimana Kami Yesus Membuat Kita Menjadi Anak Kesayangannya Maka Suka Cita Kita Akan Melibu Suka Cita Yang Diberikan Kepada Dunia Ini Kalau Kita Bisa Merasakan Begitu Dekat Dengan Orang Yang Terkorok Dan Orang Menjadi Dunia Melibu Tidak Suka Cita Kita Kalau Kita Bertenang Di Hadapan Yesus Sebab Yesus Berkata Supaya Suka Cita Aku Ada Di Dalam Kamu Dan Suka Cita Mencari Keput Seberapa Besar Suka Cita Kita Di Dunia Ini Itu Tidak Cukup Yesus Mau Membenuhinya Seberapa Kecil Suka Cita Kita Aku Suka Cita Yesus Akan Penuhi Kita Dengan Suka Cita Yang Diterimanya Dari Bapaknya Yesus Itu Tidak Mau Makan Sendiri Yesus Tidak Mau Memhentikan Diri Sendiri Dia Menerima Suka Cita Itu Dia Mengubah Ketanya Kepada Murid Murid Kepada Kita Begitulah Harapan Yesus Begitu Kita Menerima Hati Kepada Saudara-saudara Kita Yang Sanggung Memburukannya Atau Mungkin Ada Orang-orang Percaya Di Dunia Ini Tidak Pernah Merasakan Sukacita Atau Kebahagiaan Dari Dunia Ini Tapi Percayalah Yesus Sanggung Berhubungi Kita Dengan Sukacitanya Asalkan Kita Tinggal Di Dalam Kasih Orang Yang Tinggal Dalam Kasih Yesus Dia Akan Tur Perintah Yesus Dia Akan Takat Dan Setia Apapun Yang Yesus Mau Dia Akan Bertanggungkan Dirunya Matinya Hanya Untuk Yesus Sikap Kasih Seperti Ini Sudah Dari Yesus Tunjukkan Kepada Yesus Takat Yesus Setia Sampai Kebilangan Nyawanya Disalib Kita Menanggungi Kehidupan Yang Kekal Yesus Kembali Hidup Yesus Kembali Menikmati Kehidupan Dan Kehidupan Cuka Cinta Yesus Inilah Yang Akan Kita Miliki Oleh Orang Orang Yang Tinggal Di Dalam Yesus Yesus Sudah Perasaan Betapa Senang Yang Mendapatkan Kemuliaan Dari Bapak Di Surga Kemuliaan Itu Tidak Tentang Untuk Dirinya Sendiri Tidak Membagikannya Kepada Mulit Mulit Aku Akan Memerlu Yang Kau Dengan Suka Cintaku Itu Yang Aku Terima Dari Bapak Asalkan Tindal Di Dalam Aku Hanya Tindal Di Dalam Yesus Artinya Semua Hidup Kita Setadar Yesus Bermuda Yesus Hanya Itu Yang Tuhan Cinta Dari Kita Dan Cuka Cinta Inilah Yang Kita Miliki Dalam Yohanes 12 Ayat 25 Bermuda Seperti Barang Siapa Mencintai Nyawanya Ia Akan Menghilangkan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Tidak Mencintai Nyawanya Di Dunia Ini Ia Akan Menghilangkan Yang Memutih Tentang Bila Suka Cintai Yesus Telah Tentang Nyawa Tetapi Di Tentang Kita Tentang Tentang Nyawa Tiduk Tidak Pada Tidak 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 Dapat Nyawa Tidak Saudara Saudara Apa Yang Kita Lakukan Bagi Yesus Tidak Sia Sia Bila Kita Menghasilinya Dengan Tudus Yesus Akan Lebih Memperhatikan Hidup Kita Oleh Soap Itu Tidak Perlu Kita Kawatir Berkeunangan Karena Memberi Karena Membantu Orang Lain Tidak Perlu Kita Kawatir Tidak Cukup Untuk Kebutuhan Keluarga Karena Hanya Memberi Kepada Orang Lain Sebagai Tanda Kasih Tidak Perlu Kita Tidak Banyak Kawatir Masa Depan Kita Selika Banyak Orang Terus Menarung Menimum Kekayaan Sementara Banyak Saudara Saudara Kita Yang Mempunuhkan Kasih Yang Nyata Ada Banyak Saudara Saudara Kita Makan Selari Halipun Terancam Belum Berlalu Hari Ini Dia Sudah Berkumul Apa Yang Mempunuhkan Besok Sementara Banyak Orang Yang Memikirkan Berapa Banyak Yang Akan Ditumpulkan Besok Berapa Banyak Yang Tak Dikabung Besok Berapa Banyak Yang Tak Dihabiskan Besok Sangat Terbalik Ada Sebagian Orang Berkulur Besok Apa Yang Mempunuhkan Padahal Dia Masih Hidup Sekarang Besok Dia Sudah Pikir Terancam Tetapi Banyak Orang Hari Dia Hidup Dia Sudah Pikirkan Sebelum Tidak Sebelum Menabung 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 Matanya Sekitarnya Banyak Sekarang Yang Berkuturan Yesus Mengharapkan Kasih Kita Tidak Dikumpul Kumpul Bila Kita Benar-benar Tulus Tunggu Mengasih Yesus Sebenarnya Tidak 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 Yang Dikawatirkan Dalam Bidu Apalagi Di Dunia Sekarang Ini Justru Orang Yang Banyak Kepat 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 Dia Semakin Menumpuk Semakin Menumpuk Semakin Menumpuk Diberikan Setelah Kepada Orang Yang Menumpukan Dia Tidak 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 Yesus Yang Bisa Menyelamatkan Nyawa Kita Bisa Menyelamatkan Nyawa Dan Itu Diberikan Tidak Seandainya Hanya Karena Tidak Makan Obat Orang Mati Seandainya Kita Mau Bantu Pembelian Pemobatannya Dia Bisa Selamat Banyak Selalu Orang Yang Sangat Yang Samping Dia Mati Tidak Tidak Pemobatan Beli Pel Tidak Bisa Membawa Pulasan Tidak Bisa Membawa Padahal Banyak Sekali Orang Yang Kedengihan Berlimpah Lumpah Luang Yesus Mengajar Kita Kasih Ini Tidak Banyak Dipikir Diburuk Kasih Ini Tidak Banyak Di Hati Masih Ruh Hati Kasih Sekali Hal Tidak Nyata Mendingan Orang Tidak Mengatakan Kasihan Tetapi Beri Itu Yang Tuhan Harapkan Karena Yesus Mengharapkan Kasih Itu Sekadar Allah Mendingan Tidak Menyadari Amin Dan Inak Tapi Yesus Melayat Inak Padahal Mimpi Padahal Kita Mengujudkan Kasih Itu Dengan Nyata Tidak Ada Yang Perlu Kita Kauhi Dalam Hidup Ini Asal Kita Benar Benar Tudus Mengasih Yesus Asal Kita Benar Benar Tudus Melakukan Apa yang Dikatakan Yesus Sebab Yohanes Pernah Bersaksi Dia Menatakan Apa Saja Yang Kita Minta Kita Memperolehnya Daripadanya Karena Itu Karena Kita Menuruti Segala Perintahnya Dan Berbuat Apa yang Berkenan Kepadanya Menurut 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 Di Bistir Kita Tadi Yohanes Mengatakan Apapun Yang Kita Minta Dalam Bindu Kita Ini Kita Akan Menurut Karena Kita Sudah Melakukan Bintahnya Kita Sudah Melasih Yesus Jadi Kalau Memang Kita Sungguh Sungguh Orang Percaya Sungguh Sungguh Melasih Yesus Sebenarnya Dia Tidak Berkuturan Biar Kita Kepada Yesus Jangan 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 Orang Yang Tidak Menurut Sungguh Itu Tidak Menurut Yesus Tidak Bertinggal Di Dalam Yesus Jangan Jangan Orang Yang Tidak Pernah Bertinggal Menyata Kasih Sebenarnya Bisa Membangun Tetapi Dia Tidak Membangun Sampai Sabar Sebenarnya Banyak Yang Berhilang Nyerah Mati Kelak Mati Hanya Karena Sesuah Kasih Berapa Banyak Kasih Yang Bisa Dikas Kasih Kepada Orang Yang Mbutuh Bukan Itu Lalu Hata Kita Belipah Dua Sebenarnya Berkantung Tahu Bisa Dikas Kepada Nyerah Alam Nabi Yang Kepada Yang Kepada Pesan Yang Terakhir Kasih Yesus Membuat Kita Sahabat Sahabat Begitu Kita Kasih Itu Harus Menambah Sahabat Tidak Kasih Mengurangi Sahabat Kita Adalah Sahabat Yesus Dan Kita Tidak Sahabat Sahabat Nabi Atau Sahabat Nasun Kita Adalah Sahabat Nabi Sahabat Nasun Tidak Beritikin Lagi Sahabat Yesus Bukan Nasun Sahabat Tuhan Betapa Yesus Itu Berikan Selalu Yang Terbaik Bagi Kita Selalu Memposisikan Memberikan Standar Yang Tinggi Yang Bagi Kepada Kita Dia Selalu Menaikkan Hak Dan Kepungsian Kita Dinaikkan Kamu Itu Bukan Buddha Kamu Itu Bukan Amba Kata Yesus Kamu Itu Sekarang Adalah Sahabat Lu Kalau Buda Kalau Amba Itu Tidak 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 Apa Yang Ditingkat Oleh Tuhannya Karena Tuhannya Tidak Mau Membuka Rahasia Tetapi Tuhan Yesus Telah Membuka Kepada Kita Semua Kenapa Karena Kita Dihanggap Sahabat Kita Sahabat Sahabat Yesus Sahabat Tuhan Sebab Amba Tidak Pernah Mengerti Dan Tidak Tidak Tahu Apa Yang Dilakukan Oleh Tuhan Tuhan Tidak Pernah Memberitahukan Hal Yang Rahasia Kepada Amba Yesus Tidak Memberitahukannya Kepada Kita Apa Yang Didenarkan Oleh Yesus Dari Bapak Semuanya Ibu Telah Diberitakannya Sudah Buka 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 Yesus Kepada Kita Sederhananya Yang Amba Dila Yesus Mengatakan Percaya Kepadaku Saudara Tidak Bagi Itu Rahasia Yesus Dila Kata Dari Kepada Kita Dan Supaya Kita Mau Yesus Mendekatkan Diri Kepada Kita Oke Aku Buat Kau Sahabat Supaya Kamu Jangan Menemukan Kau Tahu Amba Dila Sekaranya Tentang Yesus Dan Bapak Kita Sudah Tahu Kebenar Yesus Dan Kebenar Bapak Kita Sudah Tahu Apa Perintahnya Kita Sudah Pahami Itu Sebabnya Kita Tidak Disebut Lagi Allah Or Yesus Tetapi Sahabat Hanya Kepada Sahabat Yesus Membukakan Raksinya Suruh Semurnya Terlalu Dikapukan Kepada Kepada Jadi Dengan Kebas Yesus Berkata Supaya Kita Melakukannya Seluruh Yang Telah Diberitahukan Kepada Kita Perkataan Yesus Sekarang Bermin Sangat Kebas Dan Keras Sekarang Lakukanlah Apa Yang Telah Diberitahukan Kepada Lakukanlah Segera Apa Yang Telah Membuk Tahui Tentang Aku Dan Bapak Jangan Hanya Dikap Dikap Jangan Hanya Sebagai Kepada Tapi Bapak Membuk Bapak 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 Yesus Membuka Tata Kasia Itu Kita Disuruh Sebab Apulah Yang Membuk Kamu Supaya Kami Pergi Memhasilkan Buat Bapak Bapak Yesus Telah Membuk Kita Memberitahukan Sedara Kasia Tuhan Menyuruh Kita Pergilah Dan Khasilkan Buat Jangan Asal Pergi Tetapi Tidak Khasilkan Buat Buat Tidak Buat Untuk Atas Pergi Itu Memorosa Seandainya Ada Perusahaan Terus Pergi Tetapi Dia Mengatakan Wah Habis Uang Transportnya Uang Rapatnya Uang Ibin Tapi Sia-sia Yesus Mengatakan Suruh Pergi Menghasilkan Buat Bukan Asal Pergi Tetapi Menghasilkan Buat Jangan Bercuma Jangan Tidak Perlanggan Yesus Mengatakan Kau Sahabat Inak Harus Pergi Menghasilkan Buat Itu Menikahkan Yesus Yesus Telah Menentapi Kita Dengan Semangat Yesus Telah Berusaha Menentapi Kita Dengan Suka Cikanya Apa Jadinya Bila Kita Tidak Berbuat Asing Amat Dalam Ayat 2 Masam Ini Yesus Berkata Setiap Ranting Yang Tidak Terbuah Akan Dipotong Namun Yang Terbuah Akan Dipersihkan Supaya Lebih Terbuah Lagi Ini Akibatnya Disuruh Tidak Terbuah Maka Dipotong Benar Kata Pertama Sudah Terjatuh Terjatuh Lagi Bahkan Ditimpan Sudah Sudah Tidak Terbuah Marah Ditimpan Tua Harusnya Tidak Berbuah Maunya Dimenguk Bagi Yesus Tidak Lagi Bukan Sangat Lagi Pergi Hasil Tidak Berbuah Tetapi Yang Berbuah Makin Dikesihkan Makin Dipunggu Supaya Lebih Berbuah Dan Kamis Rame Kita Disuruh Bergi Dan Berbuah Tidak Hasil Tetapi Amat Dan Tidak Bisa Menemukan Banyak Kesulitan Karena Itu Yesus Tidak Mengatakan Bila Mendapatkan Kesulitan Minta Lelah Tua Minta Perkenalan Kepadanya Seperti Hal Yang Disuruh Disuruh Ke Suatu Alamat Kemudian Yang Menyuruh Ini Mengatakan Kalau Tidak Tahu Tahu Alamat Tahu Tahu Saya Biar Saya Beritahu Biar Saya Tunduk Di Sini Tidak 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 Minta Akhirnya Sampai Lalu Akhirnya Korban Kejahatan Begitulah Orang Yang Disuruh Dilakuti Di Jaka Pada Menyuruh Yesus Menyuruh Kita Pergi Yang Berpesan Yesus Berpesan Minta Apa Saja Bila Kau Minta Kada Bapa Akan Diberikan Kita Disuruh Tetapi Tuhan Juga Kalau Menghadapi Pergumat Minta Kada Apakah Baru Itu Bukan Dikatakan Yesus Artinya Apa Ketika Kita Kesulitan Menjalani Hidup Ini Ketika Kita Menghadapi Tantangan Ketika Kita Tiba Pada Titik Lemah Tidak Berdaya Ketih Lesus Dan Berdukan Benar Kita Bisa Menghadapi Semuanya Itu Tidak Ada Orang Di Bunya Ini Semangat 100% Mungkin Tuhan Juga Bisa Semangat Kita Lo Bisa Kita Tiba Di Dia Yang Memutus Kita Dia Yang Memutus Kita Mengapa Kita Sering Merasa Tidak Berdaya Pesimis Menjalani Hidup Ini Dan Tidak Mampu Memenuhi Berita Tuhan Mungkin Karena Tidak Meminta Ketua Tanya Tidak Berdoa Tidak Beribadah Salomo Sadar Dia Tidak Sambut Memimpin Bangsa Sekali Wala Yang Pusaha Apalagi Jangan Sederah Tapi Dia Meminta Hidmat Kepada Tuhan Dia Disambut Oleh Kepuatan Allah Yesus Katakan Apa Saja Yang Minta Yesus Pasti Beri Mintalah Apa Yang Membuat Kita Sambut Melakukan Kepuatan Mintalah Supaya Kita Diberi Kepuatan Mendidupi Kasih Sebab Ada Yesus Yang Bisa Menolong Kita Untuk Melakukan Kasih Nya Mari Kita Bersama Sambut Meminta Kepuatan Kepuatan Kepada Tuhan Supaya Kita Tidak Tanya Kasih Tetapi Tidak Dan Perbuatan Yang Terakhir Kita Telah Mengengarkan Warta Bahwa Minggu Kari Ini Kita Membagikan Buku Ibadah Ria Perbuatan Ini Perdana Yang Kita Tidak Memang Jaminah Pada Lalu Ini Mengajak Kita Bahwa Jaman Ini Sambut Sui Banyak Sekali Pemboda Pemboda Kalau Kita Tidak Bersebut Di Tidak Keluarga Manak Anak Kita Bisa Bersesan Orang Tua Bisa Bersesan Karena Itu Bereka Membuat Persebutuan Keluarga Sebelum Kita Berangkat Tempat Pekerjaan Mari Kita Bersabun Beribadah Dengan Bapak Tua Guru Ibadah Atau Tidak Sempat Pagi-pagi Pulang Dari Kantor Malam Sebelum Kita Tidur Mari Kita Kumpul Bersama Orang Tua Bapak Bapak Ibu Dua Anak Mari Kita Bersama Kalau Kita Apu Kamping Keluarga Bila Hanya Seperti Mereka Tidak Tidak Bersama Mungkin Terwantuk Maka Percaya Mari Kita Tunduk Kuasa Tulus Memberkati Keluarga Kita Pribadi Kita Oleh Sekau Bitu Mari Kita Bilih Pribadi Pribadi Ling Terima kasih.